hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini kita akan membelajar bersama-sama lagi di sini akan saya kasih tips buat teman-teman belajar sama saya juga masih belajar jadi bagaimana cara melemaskan jari kiri atau tangan kiri ini biar mukulnya itu enak dan tidak merasa kesulitan nah begitu teman-teman yang pengen tahu atau masih kesulitan dalam pukul pakai tangan kiri ataupun jari kiri Oke langsung saja kita ke video Oke untuk tips pertama yaitu jari terjunjuk nah jadi terjunjuk ini cara memukulnya sudah saya sering sampaikan dari atas ke bawah nah ini jangan lupa bahwa tangan bagian sini itu dipukulkan di bodi darbuka kemudian jarinya mengikuti dan usahakan hanya jari terjunjuk yang memukul atau mengenai mikadar buka pada samping seperti ini menempel kemudian untuk jari manis itu posisi tangan bentuk tangan itu seperti ini Oke seperti ini ya Nah jadi sini nanti untuk memukulnya itu seperti ini Oke kita ini nah tetap ini posisi tangan di depan ini masih menempel di badan dan buka nah seperti itu ya itu eh untuk cara memukulnya Oke untuk tips kedua yaitu caranya pakai hitungan hitungan 8 hitungan 6 hitungan 4 hitungan 3 hitungan 2 hitungan 1 nah jadi caranya seperti ini untuk pertama ya tips pertama jadi pakai terjunjuk dulu 8 kali ketukan nah setiap satu pukulan ke-1 hitungan ke-1 itu lebih keras daripada hitungan yang lain jadi yang dinampakan aksen itu ya yang pukulan yang pertama itu jadi nah jadi pahamkan untuk yang pukulan hitungan ke-1 itu dinampakan aksen karena lebih keras daripada pukulan yang lain kemudian lanjut untuk jadi manis sama ketika 8 pukulan jadi seperti ini sama nah itu untuk pukulan yang ke-8 nah kemudian lanjut pukulan ke-6 seperti ini jangan lupa yang pukulan ke-1 itu aksen kemudian jari manis lanjut ke pukulan 4 jari terjunjuk usahakan suara yang dihasilkan itu jelas dan tegas nah seperti itu lanjut ke pukulan ke-3 gitu ganti yang jari manis kemudian lanjut ke-2 langsung saja jadi manis kemudian lanjut ke-1 itu keras semua aksen semua kemudian jari manis sama untuk pola latihannya yaitu setiap seumaman 8 kali ketukan itu 2 menit 6 kali ketukannya 2 menit atau bisa ditambah juga kalau masih awal-awal itu 2 menit saja dulu sudah cukup jadi nanti total ada 12 menit jadi seperti ini semua 2 menit dulu 8 ketukan itu sudah 2 menit langsung ke-6 ketukan itu jangan sampai berhenti ya jangan sampai berhenti hingga sampai akhir sampai 1 ketukan 2 menit langsung ke-6 ketukan 2 menit langsung ketika langsung ke-2 langsung 2 menit lagi kemudian 1 ketukan begitu ya begitu ya begitu juga untuk yang jari manis sama itu untuk tips yang pertama itu dulu kemudian lanjut ke step kedua oke untuk tips kedua ini caranya seperti ini sama ketukannya jadi ada 8 ada 6 ada 4 3 2 1 nah ini kan tadi kan cuma satu pukulan nah ini dua langsung sebagai kedua jari langsung jadi jari telunjuk dan jari manis perlu diingat lagi untuk pukulannya pertama itu aksen jadi lebih keras nah itu itu untuk pukulan yang 8 kemudian langsung masuk ke pukulan 6 langsung ke pukulan 4 langsung ke pukulan 4 langsung ke pukulan 4 ini agak sedikit berbeda karena aksennya nanti berganti yang dari 8 sampai selesai tadi kan kecuali yang ketiga itu kan aksennya berada di telunjuk terus nah ini itu berganti gantian jadi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Jadi berganti ya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Nah seperti itu Itu untuk yang khusus yang ketiga Kemudian yang kedua Nah seperti itu ya Kemudian yang terakhir Yang satu Keras dan jelas semuanya Nah itu untuk yang tips kedua Pola latihannya bisa disesuaikan sendiri Tapi bisa disamakan yang tadi Jadi perhitungan itu 2 menit Jadi 2 menit langsung Terus ya Jangan sampai berhenti Langsung ke 6 Kalau sudah 2 menit langsung ganti ke 6 kali Langsung ke 4, ke 3, ke 2, langsung ke 1 Itu jadi total ada 12 menit Nah seperti itu Nah perlu diingat buat teman-teman semua Jadi setiap pukulan itu harus jelas Dan tegas ya Nah kemudian untuk aksennya itu Lebih keras daripada yang lain Nah itu kalau untuk contoh yang 3 kali pukulan Oke Seperti itu Oke saya kira cukup untuk video kali ini Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Jangan lupa share ke teman-teman kalian Yang juga pemain darbuka juga Ataupun semuanya Pokoknya share video ini Dan jangan lupa untuk Pesan saya ya Jangan lupa untuk latihan setiap hari Minimal 15 menit Ya itu-itu buat Ngabiasain tangan atau ngabiasain jari Buat bermain darbuka Oke cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh